Mungkin banyak dari kamu yang sekarang sering mendengar katanya VCO ini bagus banget buat kesehatan. Bagus buat apa? Ya nggak tau lah, pokoknya bagus. Sekarang dengernya banyak seperti itu. Padahal dulu banyak yang bilang katanya VCO, yang namanya minyak kelapa ini kan lemak jenuh, lemak jahat. Jadi sebenarnya gimana nih yang bener? Apakah dia memang sehat atau jahat? Kita simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, healthy cook. Jadi healthy cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya healthy cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita, SP30 Health, episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini kita akan bahas sesuai request dari Sobat Sehat. Saya baca tuh di kolom komen, jangan kira saya nggak baca. Banyak yang request, VCO, VCO, bahas VCO dok, bahas VCO dok. Oke, kita bahas mengenai VCO. Kita bahas mengenai apanya, tentunya apakah ini sesehat apa, atau justru sebetulnya ini bisa berpotensi menimbulkan penyakit atau masalah kesehatan. Jadi, karena sekarang banyak sekali orang yang mengatakan atau mungkin jual produk VCO, dikatakan ini sehat siapapun bisa minum, bahkan makannya apa aja bebas nih. Ya, yang penting minumnya VCO, udah bukan minum yang itu, udah bukan minum yang itu. Minumnya VCO sekarang, katanya seperti itu. Jadi, boleh makan junk food, boleh makan apapun, ya yang penting pulang minum VCO. Katanya bikin sehat, nah ini. Ini yang ingin saya luruskan, ya. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi apakah VCO itu beneran sehat? Well, memang dari banyak study, mungkin yang akan saya kutip di sini nanti, atau mungkin saya akan berikan di link deskripsi, ya mengenai beberapa study, cukup banyak, cukup banyak, yang bahas mengenai manfaat VCO, virgin coconut oil ya. By the way, tadi saya bilang VCO itu virgin coconut oil. Ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, health benefit. Salah satunya, kita bahas di sini, saya akan bahas beberapa manfaat ya, tidak semuanya, untuk jantung dan otak. Nah, kenapa? Karena memang most likely, kebanyakan, kalau yang baik untuk jantung, itu pasti baik untuk otak. Itu, karena antara dua organ ini sangat berhubungan. Kuncinya di situ, paling bagus. Makanan yang baik untuk jantung, hampir pasti baik untuk otak. Karena apa? Karena di dalam VCO ini, ada kandungan yang namanya MCT. MCT itu apa dok? Medium Chain Triglyceride. Nah, itu adalah asam lemak rantai sedang yang berbeda dengan kebanyakan minyak-minyak lainnya yang memiliki asam lemak rantai panjang, gitu. Atau LCT, ya. Long Chain Triglyceride. Nah, efeknya apa? Karena MCT ini, dia molekulnya lebih kecil, dia lebih mudah untuk diserap, dan kemudian, di beberapa study, ini juga dikatakan, dia bisa menurunkan LDL, yang selama ini kita katakan sebagai kolesterol buruk dalam tubuh kita. Nah, meskipun penelitiannya ini masih random. Ya, random itu artinya apa? Ada beberapa subjek itu yang mengalami penurunan, ada yang tidak, jadi cuma stagnan. But at least nggak meningkat, kan? Gitu. At least nggak meningkat. Kalau dalam arti dengan takaran yang ini ya, dengan takaran yang sudah disesuaikan di study-study-nya ini. Bukan orang yang asal minum, maksudnya seperti itu. Kemudian, juga punya efek untuk kulit dan rambut. Karena apa? Karena VCO ini bisa melembabkan kulit, bisa melembabkan juga rambut juga, gitu. Kulit kepala, gitu ya. Jadi, rambutnya lebih sehat. Kemudian, juga punya efek untuk berat badannya. Dimana ini bukan mengklaim, menurunkan berat badan, bukan ya. Tapi, ini menjaga level insulin. Karena apa? Karena fat, memang secara overall, itu memang respon insulin-nya tidak setinggi kalau kita konsumsi karbohidrat atau protein. Artinya apa? Kalau kita memiliki pola makan yang benar, VCO ini, dengan catatan ya, memiliki pola makan yang benar. Itu perlu di-underline, ya. Perlu di garis bawah, ya. Karena itu penting. Bukan berarti makan apapun, kemudian minum VCO, kemudian berat badannya bisa stabil atau turun, gitu. Apalagi. Karena VCO, ya, itu again, ini memiliki respon insulin yang tidak tinggi. Jadi, insulin index-nya very low. Kemudian, juga memberikan satiety. Satiety itu apa? Rasa puas. Nah, bedakan ya. Rasa puas dan rasa kenyang. Itu dua hal yang berbeda. Jadi, satiety level ini juga berpengaruh terhadap hormonal kita. Karena yang namanya di dalam tubuh kita itu kenyang atau lapar, itu kan dikendalikan oleh hormon. Misalnya, hormon kenyang, itu neuropeptide Y. Kemudian, leptin, dan lain-lain. Hormon lapar, ghrelin, dan lain-lain. Nah, jadi, kalau kita mau bicara kenyang, kemudian lapar, itu dipengaruhi oleh kita namanya hormonal, neurotransmitter, dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu kita untuk menjaga level insulin, salah satunya, VCO. Kemudian, juga bersifat sebagai antiperadangan dan antimikroba. Karena apa? Ada kandungan asam laurat, lauric acid. Nah, itu ya. Itu yang juga di dalam kandungan VCO tadi. Dan juga berperan sebagai memiliki efek antioksidan karena ada kandungan polifenol di dalamnya. Jadi, apakah beneran sehat? Yes! Karena memang yang namanya VCO ini memiliki banyak sekali benefit-benefit seperti ini. Kemudian, di sisi sebaliknya, yang tadi banyak orang bilang, tapi VCO kan lemak jenuh, dok. Bukannya lemak jenuh itu lemak jahat? Oke, saya ingatkan ya. Saya udah pernah buat konten sebelumnya, mungkin di video ini. Ya, kalian bisa cek. Saya bahas detail mengenai lemak. Di sini saya hanya remind saja, lemak jenuh atau yang kita kenal dengan saturated fat, ya, in English, itu sebetulnya yang membedakan apa sih dengan berbagai lemak yang lain? Karena lemak itu kan ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh kita bagi lagi. Lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, ada lemak yang trans, ada lemak yang terhidrogenasi, lemak trans udah yang alami, udah pajang ya, pajang kan? Oke, kita bahas lemak jenuhnya aja. Saturated fat, yang dikatakan lemak jenuh itu, ketika dia tidak ada ikatan rangkapnya. Gitu loh. Ini, saya jangan dibilang saya nerd ya. Saya hanya jelaskan, kalau memang ini ikatan lemak itu seperti ini, ada C, ada H, ada O, itu yang menentukan ikatan lemak. Jadi ada karbon, hidrogen, ya, atomnya itu seperti itu. Nah, ketika tidak ada ikatan rangkap di sini, ya, tidak ada ikatan rangkap di ikatan karbon ini, inilah yang dikatakan lemak jenuh. Kalau lemak tak jenuh tunggal, ada ikatan rangkapnya satu. Kalau lemak tak jenuh ganda, ada ikatan rangkapnya yang lebih dari satu. Itu ya. Nah, jadi ini tidak menentukan jahat atau baiknya. Itu. Yang kita katakan lemak jenuh, lemak tak jenuh itu hanya dari ikatannya saja. Itu. Ya, jadi jangan selama ini kita ter-brainwash dengan yang katanya lemak jahat, lemak baik. Itu yang menentukan hanya ikatannya, gitu. Jenuh atau tak jenuh. Kemudian, VCO ini apakah bisa jahat? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Karena apa? Kalau sekarang, ya, VCO ini diproses lagi. Diproses lagi. Yang selama ini mungkin dikenal dengan istilah refinasi. Gitu. Yang awalnya dia baik, kemudian dijahatin. Enggak, enggak gitu ya. Direfinasi, maksudnya diolah. Dengan istilah yang namanya PDB, gitu. Jadi, PDB purification, deodorizing, bleaching. Ini yang banyak sekali terjadi. Kemudian, minyak ini jadinya refine coconut oil. Tetap minyak kelapa, tapi refinasi. Nah, ini yang saya katakan ini kurang baik. Perlu dihindari. Kemudian, bisa jadi jahat enggak, dok? Bisa. Kalau prosesnya enggak benar. Nah, proses ini yang saya selalu tidak sarankan, atau selalu perlu dihindari, adalah menggoreng. Nah, menggoreng yang saya masuk di sini adalah deep frying. Ya, karena mungkin di beberapa daerah dibilang, oh, tumis itu dikatakan goreng. Enggak. Jadi, yang saya katakan menggoreng inilah deep frying, gitu. Jadi, minyak menggenang, kemudian kita dipanaskan, panas banget nih, dimasukkan ke dalam. Nah, itu adalah proses deep frying. Kalau saute, gitu, tumis, kemudian kita oseng-oseng, gitu, it's okay. Ya, selama jumlahnya tidak berlebihan. Lalu, gimana dok dengan efek sampingnya? Apakah semua orang bisa konsumsi VCO? Atau memang orang-orang tertentu ada yang perlu untuk menghindari VCO ini? Di sini beberapa efek samping yang sudah saya kumpulkan dari beberapa tadi. Yang pertama adalah, beberapa orang ini bisa mengalami masalah pencernaan ketika konsumsi VCO. Terutama seperti diare, kemudian peratnya keram. Kalau, nah, kalau apa? Kalau konsumsinya berlebihan. Itu. Nah, meskipun berlebihan tiap orang beda-beda. That's why saya selalu sarankan mulai dengan dosis yang kecil. Biasanya saya sarankan mulai dari 1 sendok makan dulu. Kalau 1 sendok makan oke, baru bisa kita tingkatkan 2 sendok makan. Jadi, kita gradually aja, gitu, kalau memang kita mau konsumsi VCO untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Yang kedua, ada beberapa juga efek sampingnya adalah masalah kardiovaskuler, masalah jantung dan membuluh darah. Loh, gimana sih? Tadi dibilang katanya bagus untuk jantung. Sekarang dibilang efek sampingnya juga nggak baik untuk jantung, gitu. Nah, ini makanya kalau kita membaca literasi medis, itu kita perlu paham konteksnya. Ya, jadi, study itu banyak sekali. Ya, dan kita perlu memahami ini yang dilakukan penelitiannya untuk apa. Dan konteks penelitiannya, metode ilmiahnya seperti apa, gitu. Ketika kita berbicara ini memiliki efek kardiovaskuler, kita perlu tahu bahwa ini mungkin terjadi pada orang-orang yang sudah punya masalah sebelumnya. Itu yang pertama. Ya, jadi memang sudah, contoh, sudah pasang ring, gitu. Atau mungkin sudah bypass. Sudah memiliki histori kardiovaskuler sebelumnya. Ini tentunya akan berbeda dengan orang yang sehat secara metabolik. Ya, jadi kita perlu pahami konteksnya. Untuk orang-orang yang memang sudah punya masalah, memang lebih perlu diperhatikan. Itu maksudnya. Yang kedua, kita juga perlu memantau yang namanya APO-B. Nah, APO-B ini memang masih jarang terdengar di sobat sehat. Karena mungkin selama ini yang kita selalu highlight adalah kolesterol, kolesterol, kolesterol. Next time, mungkin saya akan jelaskan APO-B. Buat sobat sehat yang ingin tahu lebih detail, bisa tulis di kolom komen. Karena saya nggak mau jelaskan terlalu panjang di sini. Videonya jadi terlalu panjang. Nanti, ya, saya dibilang nanti, wah, belibet dokternya, gini, gini, gini. Ya, jadi saya nggak mau bahas di sini sekarang. Ya, intinya gini. Ketika kita memiliki APO-B yang tinggi, dan ini dilakukan cek di lab, ini saya memang akan sarankan untuk mengurangi asupan lemak jenuh. Secara overall. Bukan terutama, termasuk dari VCO juga. Itu, ya. Jadi, ini perlu untuk kita perhatikan. Kemudian, efek sampingnya apa? Adalah interaksi obat. Ya, di beberapa obat, seperti obat pengencer darah, obat menurun kolesterol, dan beberapa obat lain, ini juga bisa berinteraksi dengan VCO. Makanya, kita perlu untuk konsultasikan dulu ke dokter kalau kita memang mau melakukan suatu terapi, gitu, atau mungkin suatu treatment untuk memperbaiki kita punya kesehatan. Kemudian, juga alergi. Ini juga bisa terjadi pada beberapa orang, meskipun tidak banyak. That's why kita perlu tes mulai dari dosis yang kecil dulu. Satu sendok makan, baru kemudian meningkat. Alerginya bisa terjadi pada kulit, pada pencernaan, dan lain-lain. Karena respon tiap orang berbeda, gitu, ya. Jadi, inilah beberapa efek samping yang mungkin terjadi pada beberapa orang, ya, ketika mereka konsumsi VCO. Lalu, jadi, gimana dok cara konsumsi VCO yang benar, gitu? Nah, di sini yang penting, ya. Jadi, karena supaya kita nggak hanya termakan iklan, cuma konsumsi VCO, konsumsi VCO, terus berpikir kalau kita udah konsumsi itu pasti sehat, gitu. Enggak, ya. Cara konsumsi yang benar untuk kita bisa mendapatkan manfaatnya, yang pertama adalah perhatikan asupan karbohidrat. Nah, itu, ya. Karena apa? Saya selalu mengatakan, kalau kita konsumsi karbohidrat yang tinggi, kita konsumsi nasi banyak, ya, kemudian mie. Ya, nasi mie, ditambahin VCO. Nah, itu nggak bakal buat kalian jadi lebih sehat. Karena apa? Karena konsumsi karbohidrat yang tinggi, ditambahkan lemak yang tinggi, itu bisa menyebabkan suatu senyawa yang namanya Aegis, Advanced Glycation End Product. Yang di mana ini akan memicu peradangan. Nanti kalau sudah terjadi peradangan, di pembuluh darah kita, kolesterol ke sana. Nah, kalian salahin siapa? Kolesterolnya, kan? Padahal awalnya, bukan kolesterolnya yang bikin masalah. Karena cara makan kalian, pola makan kalian, itu. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan asupan karbohidrat ini apa? Jenisnya. Nah, karena karbohidrat kan macam-macam. Ya, jenisnya. Cari karbohidrat yang tinggi serat, yang rendah pati. Itu ya. Kemudian kayak vitamin, kayak mineral, contohnya seperti apa? Sayuran. Yes. Sayuran itu juga karbohidrat. Dan ini adalah karbohidrat baik yang perlu kalian konsumsi. Yang kedua, adalah perhatikan asupan lemak jenuhnya. Karena apa ya? Tadi itu ya. Everything good, but if it's too much, it will become not good. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu itu yang baik. Ya, visio baik nggak? Baik. Gitu. Tapi kalau kalian abuse, kalau kalian konsumsinya berlebihan, jadinya juga nggak baik. Itu. Nah, jadi, meskipun setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda, secara umum, kita punya guideline-nya, itu adalah 5-6% dari TDEE. TDEE itu apa dong? Kebutuhan kalori harian kita. Artinya apa? Setiap orang punya kebutuhan kalori yang berbeda? Ya, hitung sendiri-sendiri. Itu. Ya, jadi 5-6% totalnya, lemak jenuh yang disarankan. Supaya tidak berlebihan. Nah, ngitungnya gimana? Dari BMR dan aktivitas. Gitu. Kalau bingung, ya nanti belajar searching sendiri. Ya, saya juga memang sering untuk pasien-pasien, saya buatkan meal plan, kalau mereka konsultasi secara pribadi. Jadi, biasanya saya akan membuatkan mereka meal plan dari BMR, juga dari aktivitasnya mereka, sesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing. Kemudian, yang terakhir adalah cek atau evaluasi kesehatan. Jangan terlalu pede. Ya, kalau kalian, wah, saya merasa saya hidup sehat, saya sudah konsumsi VCO, makanan sehat, dan lain-lain. Tetap cek evaluasi kesehatan kalian. Cara paling mudah adalah cek lab. Itu. Ya, yang perlu dicek apa aja dok? Ini, saya berikan listnya. Yang pertama, tadi saya singgung lagi, APOB-nya dicek. Karena ini indikator atau marker yang sudah terbukti secara dari banyak study, ini adalah independent marker untuk cardiovascular risk. Artinya apa? Ini adalah marker tunggal untuk kita mengecek kondisi kardiovaskuler kita. Kalau jumlahnya kurang dari 100 mg per desiliter, ini yang baik. Kalau lebih dari itu, nah, konsultasi ke dokter. Kemudian, CRP. Ya, jadi CRP ini juga salah satu indikator untuk melihat peradangan. gitu ya. C-reaktif protein. Itu yang baik adalah kurang dari satu nilainya. Kemudian, insulin puasa. Yang saya sarankan, kurang dari sembilan. Insulin puasa bukan gula darah puasa. Ya. Kemudian, tekanan darah. Ini juga kita perlu evaluasi. Yang baik adalah 120-80. Saya kira semua orang tahu. Meskipun, ini juga tiap orang yang punya usia, let's say gini, usianya sudah lanjut, tentunya, base-nya atau standarnya juga akan berbeda. Itu. Jadi, tidak semua dipukul sama rata. Ya. Dan yang terakhir adalah lingkar pinggang. Itu. Bukan berat badan. Ya. Lingkar pinggang yang saya sarankan untuk pria tidak lebih dari 90 dan untuk wanita tidak lebih dari 80. Ya. Jadi, ini yang perlu kita lakukan. Evaluasi kesehatan. Jangan terlalu pede. Kalian merasa sudah olahraga, sudah makan sehat. Tetap cek lab. Dan inilah juga yang bisa kita jadikan parameter. ya kalian mau konsumsi visio, kalian mau konsumsi segala macam suplemen-suplemen kesehatan, tetap perhatikan ini. Ya. Jadi, semoga sekarang sobat sehat lebih paham bagaimana cara konsumsi visio yang benar. Jangan ditelan mentah-mentah, wah ini suplemen sehat, langsung bisa dikonsumsi siapa saja, pasti membuat kita sehat. Tergantung dari pola makan dan pola hidup kalian. Semoga ini bermanfaat. Dan buat kalian yang punya, mungkin topik-topik lain yang ingin dibahas, juga boleh tulis di kolom komen. Nanti akan saya baca, kalau saya punya waktu luang. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Jadi, gimana dok, cara konsumsi visio yang benar? Gitu. Nah, yang pertama adalah, perhatikan asupan karbohidrat. Nah, itu ya. Yang kedua, adalah perhatikan asupan lemak jenuhnya. Karena apa ya? Tadi itu ya, everything good, but if it's too much, it would become not good. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah, cek atau evaluasi kesehatan. Jangan terlalu pede. Ya. Jangan terakhir adalah, selamat menikmati. Jangan terakhir. Jangan terakhir adalah,